di mana pemerintah yakin tahun ini Indonesia bisa kembali masuk ke level negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Namun Menteri PPN dan Kepala Bapenas menjelaskan sejumlah tantangan dalam menjaga status tersebut cukup berat karena persoalan pemerataan pemulihan yang belum tercapai. Dengan modal pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69% pada 2021, pemerintah optimis akan mampu kembali mendorong Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Apalagi tren pemulihan ekonomi nasional saat ini berada dalam jalur positif. Namun menurut Menteri PPN Kepala Bapenas, Suarso Manoarva, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Di antaranya masih ada kesenjangan pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah. Ada beberapa tantangan yang perlu dijawab, yaitu Rika Prigat dalam keunggian ekonomi Indonesia. Kita lihat Maluku Utara, Papua, dan Suasi Tengah, provinsi yang mampu tumbuh double digit di tahun 2021. Sementara Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum pulih. Dan subsektor industri juga masih terkontraksi sedemikian lupa. Dan ada subsektor industri yang masih terkontraksi pengolahan barang logam, pengolahan lainnya, dan industri kertas. Selain itu tantangan lainnya yaitu PDB Real Indonesia per kapita belum kembali ke level pra-COVID-19. Pada saat yang sama ekonomi Indonesia juga masih mengalami efek luka akibat COVID-19 yang ditambah penurunan produktivitas akibat pembatasan sosial. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!